Aku udah selesai visa di sini, mau bikin visanya Turgut untuk pulang. Waktu itu bulan September, ketahuan aku hamil waktu itu. Ketahuan hamil, jadi tiga bulan nggak bisa lagi nih Bali. Perbangan lagi. Tunggu empat bulan, waktu empat bulan, lima bulan, enam bulan, itu aku udah sakit banget karena ada masalah juga kan. Aku ada mio waktu itu kan. Aku mau nanya ini deh. Apa tuh? Kan kalau misalnya kita sebagai perempuan, kita kan melahirkan itu, pasti kan pengen banget didampingin sama ibu kita. Orang tua kita gitu kan yang ngedampingin. Nah kalau di sana tuh Liza gimana? Pertama kali punya anak, terus jauh dari orang tua, itu perasaan Liza kayak apa sih? Aku liat di imigrasi Instagram tuh, banyak banget orang yang LDR yang sampai sekarang mereka hampir dua tahun, nggak bisa married. Maka yang aku bilang, Turgut itu lebih Indonesia daripada aku. Soalnya dia suka jengkol sama PT, aku nggak suka. Ya, aku suka, aku suka, aku suka so much. Ada ada jengkol sama PT di Turki? Di Turki nggak ada, Nggak ada. Di Indonesia, setiap hari, kalau ada jengkol, aku bisa makan setiap hari. Tapi, itu sangat berbicara, you know? Kayaknya dia bukan Turki, tanah abang kalian ya? Tidak ada. Kenapa deh? Soto, ya, endang, jengkol. Aku bilang, mungkin background aku dari Indonesia adalah sesuatu seperti itu. That's why I say. Tapi that's why Turgut juga suka sama Liza. Oh, ya, ya, ya. You have Indonesian taste. Jadi itu sebabnya kamu menyukai Liza, karena itu juga Indonesia sih. Ya, saya hanya mengerti sekarang, bagaimana kamu mengingat itu? Kamu membuat saya mengerti sekarang, mungkin saya suka dia karena pedis. Bawel dan pedis ya, bawel dan pedis. Tapi penyesuaian yang paling berat tuh apa sih Liza ketika dari Indonesia 6 bulan gitu kan? Terus harus balik ke Turki, dan sampai sekarang kan nggak balik-balik lagi ke Indonesia, ini belum pulang gitu ya. Yang paling berat penyesuaiannya tuh apa? Homesick kah? Kulinernya, foodnya? Apa yang padi kangen itu? Iya, padi kangen itu apa? Baru sih ya? Banget banget homesick banget, aku kangen banget sama keluarga. Aku dari dulu sebelum hingga kan kemana-mana tuh sama mama. Sampai udah mau married pun masih sama mama gitu. Terus udah kayak, udah kesini kayak, aduh gimana nih? Gimana nggak bisa kemana-mana sama mama gitu kan? Waktu itu sempat bilang, mama sempat bilang, kamu gimana nih? Belum nikah gitu kan? Terus aku bilang sama mama, udah mama tenang aja nanti kita nggak tahu kalau misalkan aku nikah, kita bisa jalan bareng kayak gini apa enggak? Terus bilang gitu, nah yaudah kejadian nih sekarang. Jadi aku udah nikah nggak bisa jalan sama mama kan? Tambah lagi pandemi juga ya. Makanya itu homesick banget. Aku setiap hari video pak untungnya, sekarang kan udah bisa video call ya. Gampang video call kayak zaman dulu kan nggak ada video call. Kalo telepon aja gitu, semua net aja Rp10.000 gitu kan sekarang. Sekarang free ya? Iya, benar-benar. Jadi udah terbantukan juga ya? Ada hikmahnya juga ya, tapi jauh tapi berasa deket yang masih bisa ngobrol kewari. Iya benar homesick banget. Itu kita udah berapa kali waktu Indonesia udah open border, kita udah mau balik tuh waktu itu bulan Agustus. Maret close border, Agustus mereka buka kan? Itu kita udah mau balik. Tapi visanya Turgut waktu itu udah hampir habis kan? Kita taunya waktu itu udah September. September yang tanggal 6 September itu adeknya Turgut yang tadinya married bulan Maret karena pandemi close. Jadi mereka mundur juga bulan September. Tanggal 9 September dia nikah lagi kan. Meritnya. Jadi kita kayak, aduh tanggal 9 September visanya Turgut mau mati nih, mau abis gitu. Gimana ya? Tapi Turgut mesti datengin adeknya nikah kan? Yaudah lah kita datengin dulu. Mungkin tanggal 7, tanggal 8 kita bisa balik. Eh ternyata waktu itu masalah juga di visanya Turgut. Kita nggak bisa balik kayak gitu lah. Kita nggak bisa balik. Yaudah deh tunggu dulu deh. Yaudah kita perpanjang deh. Jadi kayaknya masalahnya gitu. waktu itu udah perpanjang, nggak bisa perpanjang visanya Turgut. Jadi Turgut bilang waktu itu aku juga ikamet di sini. Namanya ikamet kan, visa di sini. Nggak di sini. Kamu harus perpanjang ikamet juga nih. Kalau nggak, overstay. Nanti bayar mahal gitu kan. Yaudah jadi kita masalah di visa. Masalah waktu itu setelah udah visa selesai semua, Turgut. Waktu itu belum, belum, belum. Aku udah selesai visa di sini. Mau bikin visa Turgut untuk pulang. Waktu itu bulan September. Ketahuan aku hamil waktu itu. Ketahuan hamil. Jadi tiga bulan nggak bisa. Nggak bisa lagi nih balik. Perbangan lagi. Ya, munggu empat bulan. Waktu empat bulan. Lima bulan, enam bulan. Itu aku udah sakit banget. Karena ada masalah juga kan. Aku ada mio waktu itu kan. Jadi dokter bilang bahaya untuk balik. Udah di sini dulu. Yaudah akhirnya sampai sekarang lah. Oh, makanya emang udah nggak. Kayaknya takdirnya emang mesti tinggal di sana. Kayaknya di saya. Bener nggak? Iya. Jadi tiba-tiba sebelum pandemi ke Turki. Nggak taunya abis itu pandemi. Terus abis itu. Mau pulang, hamil. Bener. Tapi Liza emang kebayang nggak sih kalau bakal stay di Turki. Terus di negara orang lain gitu. Nggak kebayang. Karena kita kan waktu itu. Akhirnya kan waktu itu dia udah ngalah. Ya udah deh di Indonesia. Kita bikin bisnis di Indonesia. Waktu itu kan dia udah kayak gitu. Jadi aku nggak ada pikiran buat tinggal di sini. Karena waktu itu. Waktu ke Turki pun kita cuma dua bulan rencananya. Aku mau nanya ini deh. Apa tuh? Kan kalau misalnya kita sebagai perempuan. Kita kan melahirkan itu pasti kan pengen banget didampingin sama ibu kita. Orang tua kita gitu kan yang ngedampingin. Nah kalau di sana tuh Liza gimana? Pertama kali punya anak. Terus jauh dari orang tua. Itu perasaan Liza kayak apa sih? Oh sedih banget. Makanya waktu itu udah prepare. Udah bilang ke abang aku. Abang aku kan sekarang anaknya tiga. Jadi dia udah punya pengalaman banyak banget kan. Apalagi untuk melahirkan gitu kan. Aku udah bilang sama abang. Gue mau melahirkan di Indonesia nih. Prepare dong. Tanya dokter apa segala macam. Dia udah prepare. Dokter udah. Oh emang rencana pengennya di Indonesia? Iya. Udah dokter udah bilang oke tinggal datang aja gitu. Udah prepare. Udah dokter udah ready. Terus ya udah. Tapi akhirnya dokter sini bilang. Bahaya nih kalau kamu mau pulang. Karena ada masalah juga kan. Udah di sini aja. Segue juga udah prepare di sini kan. Udah di sini aja lah dia bilang gitu kan. Di sini juga ada aneh. Aneh panggilan mama di sini kan. Ada aneh kok di sini dia bilang gitu. Cuman kan aku yang biasa deket sama mama. Juga takutnya di sini. Komunikasinya susah kan. Agak rempong ya. Kalau baru lahirnya terus ngari Google Translate dulu. Tuh kasih tau gitu ya. Udah gitu Google Translate. Bukan yang bener lagi. Pake salah lagi. Apa yang kita masuk tuh salah lagi. Nyampein ke mama di sini kan. Ya udah. Tapi ya emang udah jalannya gitu kali ya. Udah akhirnya aneh di sini banyak banget sih. Nyaman loh aku banget. Sampai sekarang pun. Karena aku juga ini. Gara-gara gendong bayi ini sakit. Sampai sekarang. Gara-gara gendong bayi ini sakit. Gara-gara gendong bayi ini sama aneh. Oh. Masya Allah ya. Jadi memang bener ya. Walau gak ada istilahnya tuh. Ibu kandung sama ibu umur tua. Semuanya sama. Mereka pasti akan menjaga anak-anak gitu ya. Apalagi sekarang. Udah ada Liza juga. Sama sekali gak nganggap bahwa Liza ini. Ah ini menantu. Apalagi menantu dari luar Turki gitu ya. Tapi tetep dijaga selalu sama aneh ya. Iya alhamdulillah aneh tuh baik banget. Jadi kayak mama sendiri juga gitu. Jadi kayak dapet rejeki suami baik. Masya Allah. Masya Allah juga baik banget. Masya Allah banget. Yap yang followernya Liza juga banyak yang ya. Haluk main suami orang Turki juga gitu. Masih kaki juga. Mungkin my followers. Mereka ingin berkahwin dengan kisah 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 kisah. Sebelas. 6 bulan kita ngerasain waktu itu sempat bikin visanya Turku. Kita harus ke Malaysia dulu. Untuk bikin visa. Ya kita sempat jalan-jalan lah. Nah setelah itu kita ke Turki. Hmm. Abis semuanya. Jadi kayak alhamdulillah. Karena aku ngeliat di imigrasi Instagram tuh banyak banget orang yang LDR yang sampai sekarang mereka hampir 2 tahun gak bisa married. Mungkin terakhir nih ya. Harapan nih. Harapan Turgut dan juga Liza. Untuk kedepannya seperti apa. Apakah harapannya pengen balik lagi ke Indonesia. For good. Atau stay in Turki. Atau lihat nanti seperti apa mungkin. Atau bikin bisnis jadi bisa bolak-balik gitu mungkin. Stay in Turki atau Indonesia. Ya. We will stay in Indonesia. In Turki. It's not problem ya. We will like. Gak apa-apa ya. We will stay here for that. No problem. Waktu itu Liza berarti pakai hijabnya waktu karena ketemu sama Turgut. Atau emang rencana sebelumnya udah mau pakai hijab? Jadi aku pakai hijab itu sebenarnya udah dari SMP aku mau pakai hijab. Hmm. Dari SMP pakai hijab cuman kan nyanyi gitu kan. Udah gitu kan waktu dulu kan masih belum banyak yang berhijab gitu kan. Kayak kerja di kantor yang pakai hijab malah gak bisa gak diterima di kantor keke gitu kan. Cuman aku pikirin juga karena waktu itu aku juga termasuk pulang-pulang keluarga kan. Terus aku pikir ya udah ntar dulu deh gitu. Ntar dulu. Ntar dulunya aku sampai kelamaan banget kan. Terus waktu ketemu sama dia dia nanya kamu ada kepikiran pakai hijab gak? Dia bilang gitu ada. Tapi bukan karena dia nanya itu juga ya aku pakai hijab. Aku memang udah ada niatan dari lama gitu. Terus waktu 2018 itu kan ketemu dia pertama 2017. 2018 akhir November tiba-tiba tuh kayak ada rasa aduh kayaknya aku gak bisa kayak gini mulu deh. Bukan karena ada hubungan sama dia enggak. Kayaknya aku gak bisa gini mulu deh nyanyi-nyanyi-nyanyi terus terus kapan aku pakai hijabnya gitu. Ini kita umur kita gak tahu sampai kapan gitu kan. Ntar gitu. Waktu itulah aku bilang sama mama. Emah kayaknya aku harus pakai deh aku bilang gitu kan. Iya gapapa mama juga sebelum-sebelumnya udah nanya tuh. Kapan kamu mau pakai hijab? Setelah itu kan kapan mau pakai hijab? Ter dulu deh mah ter dulu. Nah pas pada saat itu aku ada kayak ada panggilan gitu. Yaudah hari itu juga aku pakai. Waktu itu tanggal 8 November 2018. Aku pakai yaudah sampai sekarang aku gak buka lagi alhamdulillah. Waktu itu dia kaget. Kenapa kamu tiba-tiba pakai hijab gitu. Terus gimana tanggapan Turgut? Ya normal ya. Dia bilang, oh what is this? Like not like that. Ya. I just continue, keep continue. Waktu itu. Waktu itu. First time you say to me. If married. Dia maunya. Ya. I say you will use hijab. I don't. Ya. When I will be married. I want you to use hijab. Kalau married pakai hijab. Kalau sekarang terserah kamu deh deh. Untuk memakai mau gak terserah. Masya Allah. Gitu. Ya Alhamdulillah. It's when I say like that. She say directly. She want to use hijab also. Ya. Aku bilang sama dia. Aku emang udah ada rencana. Pake hijab udah lama. Aku bilang. Cuman belum. Terlaksana aja. Aku bilang. Masya Allah. Semoga istiqomah terus ya. Hijab is important in Islam. Ya. But. Ya. Of course. We have a lot of sisters also. They don't use hijab. Insya Allah Allah. Amin. Amin. Ya. Waktu kemarin mungkin belum pakai hijab. Waktu itu. Karena ada pekerjaan ya. Akhirnya pas. Pakai hijab malah di. Hubungan sama suami nih. Hadiahnya lebih tinggi gitu ya. Ya. Gatuhnya di. Apa. Dideketkan jodohnya. Dilancarin segala macem. Masya Allah. Setelah berhijab itu. Aku ada. Panggilan gitu kan. Kayaknya aku mesti umbroh deh gitu kan. Akhirnya pergi umbroh sama mama. Terus gampang banget jalannya gitu. Itu sebelum pandemi. Bulan April waktu itu. Pas juga. Pas ulang tahun aku banget juga. Waktu itu. Itu waktu itu. Doa banget tuh. Kasih rezeki. Kasih jodoh sama Allah kan. Percepat jodohnya. Dan sembuhin papa juga. Waktu itu kan doanya. Tiga bulan kemudian. Kita nikah. Kayaknya cepet banget gitu kan. Ya itulah rezekinya gitu. Kayaknya ada aja setelah berhijab tuh. Alhamdulillah jalannya lebih baik. Lebih baik. Dimudahkan segala urusan ya. Masya Allah. Wah ini luar biasa ya. Hikmah dari hijabnya aja. Banyak rezeki yang lebih besar lagi. Yang ternyata didapatkan sama Lisa disini ya. Dan juga dapat suami. Suami yang menuntun Lisa juga gitu ya. Jadi imam yang baik. Kepala keluarga yang baik. Makasih Turgut. Makasih Lisa. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih juga. Sama-sama Mas Ari. Ma Fenita. Semoga kita nanti ketemu ya. Entah di Istanbul. Entah di Jakarta. Amin. Amin. Amin soon insya Allah. Amin soon insya Allah. Amin soon insya Allah. Ya teman-teman semuanya itu tadi. Kita bikin YouTube juga. Cuma belum jalan banget deh. Ah YouTube nya apa? Dikelankan di sini aja. Namanya apa? Biar pada follow. Namanya apa? Siti Liza Turgut Kale. Siti Liza Turgut Kale. Siti Liza Turgut Kale. Kantaan Turgut Kale. oke, nanti kita akan kartu disini ya oke, sampai ketemu semuanya terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh